PANGDAM 1 BUKIT BARISAN MAIJEN TNI MS FADILAH secara resmi menutup acara pendidikan pertama tam-tama TNI Angkatan Darat Gelombang 2 yang dilakukan di lapangan Sisinga Mangaraja Rindam 1, Kota Pematang Siantar. Sebanyak 390 siswa dikemata secara resmi mendapat penyematan pangkat prajurit 2 serta ijasa ke prajuritan. Dalam amanatnya, Pangdam meminta kepada seluruh prajurit siswa yang telah berhasil agar menjaga selalu nama baik TNI. Pimpinan TNI tidak akan ragu menindak tegas oknum prajurit yang melakukan pelanggaran serta konsisten menjatuhkan hukuman sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Selain itu, Pangdam juga berharap kepada seluruh prajurit agar menjaga jati diri TNI sebagai tentara pejuang, tentara rakyat, dan tentara profesional. Ya, ini adalah bagian dari rekrutmen yang dilakukan oleh TNI Angkatan Darat. Kebetulan sekarang ini untuk tingkatan tam-tama. Sebenarnya ini program 2018 yang baru selesai sekarang. Memang bukan terlambat, tapi memang karena periodisasinya seperti itu. Ada 390 prajurit yang direkrut dari lingkungan Kodam 1. Kalau saya bicara lingkungan Kodam 1, maka berarti ada Sumut, Sumbar, Kepulauan Riau, dan Pekan Baru. Dipul di sini. Baik, harapannya untuk prajurit yang baru selesai pendidikan? Ya, tentu kita berharap ini baru tahap pertama. Nanti selanjutnya mereka akan pendidikan lagi untuk kejuruannya. Jadi sekarang ini masih tahap dasar. Harapan kita tentu dengan tahapan dasar ini membentuk prajurit-prajurit yang sabta warga, mempedomani sumpah prajurit, delapan wajib TNI supaya jati diri prajurit sebagai tentara pejuang, tentara rakyat, tentara profesional, dan tentara nasional. Ini terbentuk. Setelah mereka terbentuk, mereka akan dikirim sesuai dengan kecabangannya masing-masing. Yang saya maksud kecabangan itu nanti, ada yang infanteri, ada yang kafleri, ada yang arhanut, armet, peralatan, perbekalan, ajudan jenderal, dan seterusnya. Secara teknis, teknis kemampuan yang harus diisi. Sekarang diisinya itu lebih kepada jati diri, kira-kira itu. Dari Sumatera Utara, Joe Ambarita, Tri Brata TV. Salam, Tri Brata. Sampai jumpa di video selanjutnya.